selamat datang lagi di channel saya kali ini saya akan meninjau atau mengupdate progress pembangunan double-double track yang berada di sekitaran stasiun Manggarai saya ngambil footage-nya atau ngambil angle-nya ini sedikit berbeda dari biasanya ya saya ngambil footage-nya ini dari bangunan di atasnya itu jalur enam sama tujuh di area apa yang saya lupa namanya rekon kors apa-apa gitu di situ kan ada jendela kaca nah saya ngintip pembangunannya dari situ di situ terlihat ada alat berat sedang melakukan pekerjaan di bekas area jalur empat dan lima dan sampai saat ini jalur yang aktif itu 123 terus 678 sama 9 kalau nggak salah itu yang di bawah kalau yang di atas jalur 10 sampai 13 udah aktif nah disitu sedang mau dilakukan pembangunan yang nanti ini akan jadi jalur layang untuk kereta jarak jauh di stasiun Manggarai ini pembangunannya harus mengorbankan jalur empat dan lima dulu kalau nggak ditutup sementara jalur empat dan lima ya beberapa kereta atau karel yang biasanya lewatnya jalur empat sama lima dialihkan ke jalur yang lain terus kemudian apa yang bisa saya jelaskan ya ya sejauh pengamatan saya ya progresnya sesuai dengan yang ada di video ini intinya banyak alat berat lah warawiri di sekitaran implasemen stasiun Manggarai nanti kalau sudah kelihatan apa pilarnya atau tiang panjangnya nanti akan saya updatekan lagi baik saya akan melanjutkan dari versi matrik lewat karel ya dari Manggarai sampai Matraman saya akan memperlihatkan progress DDT nya baik di sisi kanan atau di sisi kiri saya terima kasih 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 selamat menikmati baik itu saja penjelasan dari saya kalau ada yang kurang atau ada sesuatu yang kurang berkenan saya mohon maaf saya akhiri sampai disini terima kasih atas perhatiannya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya jangan lupa like share komen dan yang belum subscribe ayo segera subscribe sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati terima kasih